selamat menikmati gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah silahkan diperkenalkan dulu ya ya perkenalkan nama saya Norvendi Arifin disini sebagai guru olahraga gitu aja ya sementar kita baca dulu nanti kita tanyakan ternyata Mas Fendi ini juga aktif di Ipsy benar-benar di bidang apa Mas kalau di Ipsy saya ada di Bimpres ya pembinaan prestasi ya oke termasuk ini kalau kita bernostalgia saya dengan Mas Fendi ini pernah ini dulu pernah satu tim di dua kejuaraannya Mas ya bener rapor prof hingga por prof ya 2011 yang di kediri itu kan ya ya plus yang sebelumnya itu di ini di Gorki Magetan ya iya udah berapa ngepki Mageti ya ya bener nah dalam kesempatan kali ini dalam bahasan kali ini kita akan ya kenalanlah dengan Mas Fendi dan juga perguruannya yaitu Nurharyas langsung saja ya kita bahas terkait dengan Nurharyas karena Mas Fendi ini juga salah satu pelaku pengembangan penjaksilat terutama Nurharyas yang cukup apa namanya ya semangatnya luar biasa sangat menginspirasi lah untuk bagaimana menyesalikan budaya negeri oh iya Mas dari teman-teman itu mungkin ada beberapa yang masih ingin tahu gitu terkait dengan Nurharyas gitu Nurharyas itu pendirinya siapa kemudian didirikan dimana bolehlah disampaikan Oke ya Nurharyas ya Nurharyas ini perguruan kecil dibanding perguruan nyade apalah sama-sama besar juga sudah mulai masuk merambah ke UKM UKM itu udah besar iya Alhamdulillah ya Nurharyas didirikan oleh DRS Haji Muhammad atau Ilha Iskandar beliau adalah seorang dosen ya dosen di ikip Surabaya dulunya lahirnya narahias yaitu pada tahun 1972 di Surabaya juga di Surabaya juga sama berarti ya yaitu pendirinya tadi Pak Atta itu selaku dosen ikip ya baik olahraga ya di olahraga ya dosen sekarang UNESA kan ya UNESA sekarang sekarang UNESA berarti salah satu dosen di UNESA kemudian mendirikan perguruan Nurharyas nah perguruan Nurharyas ini itu apakah berada di bawah naungan Ormas atau independen mas independen-independen ya sama dulu memang apa ya sebagai cara mendirikan Nurharyas ini sebagai serana dakwah beliau beliau kan selain memang dosen beliau juga guru ngaji disana setelah turun ngaji beliau langsung ngelatih anak-anaknya anak maksudnya murid-murid ngajinya santri-santrinya santri-santrinya ya berarti ada salah satu faktor CR Islam islam benar sekali iya 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 secara bahasa Nurharyas itu apa artinya masuk Oh mer itu cahaya ya Haryas itu diambil dari bibit padi yang unggul di Sumatera itu namanya Haryas ya karena Pak Ato ini ya almarhum ini katanya dulu kemana-mana itu sebelum merantau kemana-mana sebelum mendirikan ini ya Nah disana ada bibit yang paling unggul namanya Haryas ya jadi kalau digabung itu Nurharyas yaitu cahaya bibit padi yang unggul ya dengan harapan ya anak-anak Nurharyas ini menjadi bibit yang unggul nanti ya yang yang merunduk seperti bati ya gitu ya ini Mas apa namanya kalau dari segi tingkatan-tingkatannya itu ada apa saja tapi nanti ketika saya bertanya kemudian pertanyaan saya mengarah kepada hal-hal yang tidak boleh di-publish sampaikan saja Mas karena ada kan beberapa yang tidak perlu di-publish hanya konsumsi untuk untuk berguruan Sampaikan Oh maaf Mas itu hanya untuk konsumsi berguruan dalamnya ini sampaikan dulu ini apa namanya macam-macam tingkatannya sabuk maksudnya ya kalau di kami itu tingkatannya sabuk ya yang pertama ada sabuk hitam ya sabuk hitam setelah itu merah biru hijau kunyit terus putih ya putih-putih pun ada tiga-tiga nanti ya oh ya tiga nanti ada pendekar muda ya terus sampai kia gengan halaya tapi selama ini saya ada tak tahu itu sih ya belum saya begitu Mas kalau untuk tingkatannya jadi total kira-kira durasi diperting persabuk itu berapa kalau kita cepat satu tahun persabuk itu ya satu berarti mau naik ke satu tingkat sabuk ke sabuk di atasnya itu sekitar satu tahun-tahun tergantung dari pemahaman dari atia dari persilatnya tersebut Iya tetapi rata-rata ya teman-teman saya termasuk saya itu mandek di antara sabuk merah dan biru itu udah mau lanjutin itu ya itu biasanya seperti itu karena memang ada ya beberapa senior itu yang suka sabuk merah katanya jadi kita yang dibawahnya itu udah merasa enak kalau kita melanggai beliau kan kayak gini kok canggolang nah bener termasuk anak-anak saya juga gitu mandek ke merah kan saya biru ya kok enggak mau ikut birun ndak kalau Pak Fendi masih biru saya tak mau biru gitu katanya hahaha yang terpentingkan ini apa namanya perjuangannya kalau saya sekilas melihat perjuangannya Mas Fendi ini sudah luar biasa gitu apa yang menjadi motivasi dari Mas Fendi ini untuk terus mengembangkan pencaksilat Mas terutama ya perguruan Norharias karena kan ini aset-aset bangsa Mas iya benar yang menjadi motivasi bisa disampaikan ya yang pertama yaitu pencaksilat memang kan adalah budaya kita ya yang pertama memang itu yang jadi apa ya di dalam diri saya saya ingin belajar ya belajar budaya-budaya kita ya ingin meluaskan budaya kita ya kalau untuk ke Norharias ya karena memang saya mulai dari kecil ya SMP saya kalau tidak saya SMP kelas tiga ya ikut ya pencaksilat yaitu Norharias ya saya Alhamdulillah banyak menemukan bukan hanya pahit saja ya pahit manisnya di situ saya berapa ingin ya ingin mengembangkan Norharias lebih luas lagi kayak gitu seperti perguruan-perguruan nah ini ya BD ini ini kan sudah internasional saya ingin kayak gitu Insya Allah bisa karena harapannya dari apa kita ya kita perguruan-perguruan itu mampu mendobrak nanti menembus dunia sehingga kita memperkenalkan budaya kita tidak melulu transfer dari barat ke kita gitu Iya jadi kita yang akan juga benar-benar nasional itu semangat itu adalah semangat yang luar biasa yang diungkapkan oleh Mas Fendi itu tadi dan tidak semua orang meskipun mampu belum tentu mau gitu ya benar-benar kalau jujur kan enggak ada enggak sesuatu yang didapat kalau mau ngomong-ngomong iya benar-benar kalau memang enggak dari hati ya senang dan enggak mungkin ya benar apa katanya D.E.D. tadi ya bukan hanya di perguruan saya mungkin di perguruan D.E.D. juga banyak atlet-atlet nasional ya yang sudah nasional maksudnya ya dia enggan ya enggak enggan untuk menyebarluaskan ya maksudnya melatih saja itu enggak kadang ya tetapi yang biasa-biasa saja itu yang kadang mempunyai semangat yang tinggi untuk menyebarluaskan gitu tapi kalau Mas Fendi sosok yang luar biasa bukan yang biasa-biasa saja jangan gitulah dulu kan jadi tim sumenem sudah berapa kali ini Mas wah banyak kan sering langganan kalau berlagak di event-event Ipsi Jawa Timur itu sudah biasa kalau Mas Fendi ya Alhamdulillah walaupun juara sih hanya antar perguruan saja yang berpentingkan sudah ini dibandingkan yang lain juga ada nilai ya Alhamdulillah Alhamdulillah banyak yang di bawah-bawah di sana masih apa ya ingin mengumum mewakili kota dan kabupatennya ini dia kalau di Nurharia sendiri eh sebagai apa mas di Bondowaso di Bondowaso ya sekarang saya ya di BINPRESS ya memang sama ya linier ya enggak ya sekarang di kepelatihan saya di kepelatihan tapi kepelatihan kan ujung-ujungnya saya larinya ya ya bener nasi ya memang suami istri ini Oh kebetulan istri dari Nurharia juga ya sudah satu hobi ya satu cinta ini Mas kesulitan-kesulitan yang dihadapi kemudian ya boleh apa namanya curhat lah yang yang dihadapi dalam hal pengembangan pencaksilat itu untuk mengembangkan pencaksilat itu apa saja Mas ya kan lika-likunya itu yang dirasakan oleh Mas Fendi selama ini ayah mengembangkan di sini ini di Bondowaso ini ya yang pertama di sini saya ke pendatangannya saya tidak punya teman ya tidak punya teman dan tidak punya senior di sini ya tapi setelah lama-lama ternyata ada senior di sini cuma saya kurang ya kurang anu mungkin ya ya ketemu lah Iya nah ya bingungnya itu terus ya Alhamdulillah saya bukan yang pertama di sini ya Ano ya sebelumnya ada Budina yang membawa ke sini itu Budina namanya yang mem yang memasukkan ke Ipsi itu Budina sama Bu Tia itu ya ya istri saya Tia ya kesulitannya itu kita mencari siswa itu wah tidak mudah itu ya ada nanti gantian nanti setelah mau apa ya bagus itu berhenti karena disini notabene nya atau banyak yang suka voli ya saya dulu mendirikan di SD ya sudah 2-3 tahun sudah mau enak sudah mau bagus akhirnya dia pindah ke voli akhirnya saya gimana ya kalau di daerah saya sendiri ini ditapen ya agak agak males segit akhirnya membuat apa semangat saya turun akhirnya saya buka di ranting-ranting yang lain kecamatan-kecamatan yang lain itu Alhamdulillah sampai sekarang ya ya sampai jadi pembinaan prestasi di Ipsi Bondoso ya sudah 7 kecamatan kok di di Bondoso ya semangatnya luar biasa itu sudah banyak ya perjuangan yang dilakukan oleh Mas Fendi sudah ada 7 kecamatan tadi nah mesti sudah membuahkan hasilnya disampaikanlah hasilnya itu sebagai motivasi buat teman-teman wah kalau prestasi Nur Haryas ya mungkin tidak seberapa kalau dibanding prestasinya sama-sama yang selalu ini apa namanya Tawaduk Mas Fendi kalau Nur Haryas Bondoso ya Alhamdulillah kami itu masuk Ipsi 2012 ya ikut kejuaraan pertama itu ya namanya pertama ya ya kalah ya kalah tapi ada sih yang juara dua kalau enggak kalau enggak keliru waktu itu 2013 atau 14 gitu cuma prestasi yang terbaik ya buat kami yaitu juara umum dua di kejuaraan Porkap dua kali ya tekan olahraga Kabupaten itu dua tahunan memang itu acaranya Bondoso itu juara umum dua dua kali sudah sip mantap biasanya itu ya selain itu ada lagi mas ya kalau di Nur Haryas banyak ya ifan dua kali ya dua kali kita juara umum tiga ya termasuk apa ya cabang baru ya bisa juara umum tiga ya Alhamdulillah itu biasanya prestasi atlet itu didukung oleh pelatihnya yang juga berprestasi awalnya saya yakin nih Mas Fendi ini prestasinya luar biasa apa saja Mas Wah belum tentu yang katanya saya itu tadi di atlet yang berprestasi itu belum tentu mencetak atlet yang berprestasi seperti kata teman-teman saya atau mungkin teman-teman adik ya Iya dia juara nasional ya ataupun dunia belum tentu dia mencetak juara nasional di dunia juga ya bahkan atlet-atlet yang hanya kabupaten saja itu yang bisa mencetak nasional gitu ya kayak gitu ya kalau prestasi saya ya mungkin mungkin sedikit banyak di edi juga tahu ya saya hanya atlet buk apa sumenap ya di sini kami level aneh Mas iya di di sumenap saya sih ya langganan juara-juara lah ya mewakili Kabupaten sumenap perprof 2009 dan perprof 2011 ya di lain itu juga perempuan kejurupan berapun di Magetan ya di Magetan itu ya kalau di perguruan ya saya pernah juara dua di antarperguruan di Surabaya Surabaya sejawa timur juga itu terakhir sama PSHT kalau tidak sabar ini kalah ya itu cuma tidak kalau prestasi-prestasi saya ya sampai saat ini akan bertahan sampai saat ini Mas sosok yang paling berperan mendukung itu siapa Mas dibalik layar atau malah bersama-sama di depan layar berjuang yang paling mendukung ya orangtua saya di rumah Iya ibu saya ya ibu saya dulu saya ikut silat itu ya tidak bilang-bilang awalnya nggak bilang-bilang ikut pertandingan juga tidak bilang-bilang saya Iya kenapa kalau bilang-bilang kedua orang tua itu khawatir khawatir akhirnya akan membuat beban ke saya ya dalam bertanding itu sama sekarang mau apapun saya tidak bilang-bilang dulu cuma doakan saja gitu ya setelah itu baru bilang kalau sudah ada hasilnya baru sampaikan itu ya tapi kalau mereka harus bilang dulu hahaha iya ya itu orang tua kedua orang tua kalau sekarang ya keluarga ya istri dan anak-anak saya selalu support ya ini mas apa namanya harapannya atau bisa disampaikan juga infonya kalau semisal ingin bergabung latihan dengan Mas Fendi itu di hari apa saja itu ya sekalian kan biar tahu kalau ya memang kalau Norharias di Bondowoso itu tidak punya padewokan ya tetapi mempunyai tempat latihan yang memang disitu saya anggap cabang ya cabangnya yaitu di SMK Nailuluhuda di Merawan ya iya terus di sana latihannya tiap hari Minggu pagi tapi kondisional itu kadang minggu pagi saya taruh di SM di lapangan SMKN Negeri 1 tapen nah kalau untuk hari Rabu silakan kalian bisa latihan di lapangan SMKN Negeri 1 tapen hari Jumat dan hari Minggu di pondok pesantren Nerul Ulum selebihnya itu untuk sekarang yang latihan karena masih masih ini menyenangkan ya ya batasan kalau nanti habis ini ya yang lain banyak kok ranting-ranting yang lain karena notabene nya Norharias itu berdiri ya latihannya itu di extra-extra kurikuler ya hampir sama kalau untuk itu kita biasanya di lembaga pendidikan Iya memang kayak gitu kalau lembaga pendidikan itu tidak membuka ya akhirnya kita vakum dulu ya kan kita satukan di tempat yang tadi itu dulu di SMKN 1 tapen ini pun eksternya juga belum buka cuma saya memberanikan diri latihan di situ dengan ketentuan ya mematuhi prokes lah ya ya Oh ya Mas disampaikan juga mungkin ada yang nonton ini mau subscribe channelnya gitu Oh gitu ya saling support lah kita jadi malu ini kenapa harus waduh ayah saya juga punya channel YouTube ya namanya Noven channel ya disitu membahas ya eh membahas sih apa sih channel olahraga dan pencaksilat ya jadi disitu saya memberikan materi-materi-materi pencaksilat ya dan materi-materi keolahragaan karena tadi saya profesi saya ya pendidik olahraga ya pendidikan olahraga ya jadi guru olahraga lah gitu ya Iya oke terima kasih Mas eh mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan intinya masih banyak pejuang-pejuang pesilat yang tanpa pamrih gitu tanpa pamrih seperti Mas Fendi ini Mas Fendi rela mengembangkan gitu tetap semangat dengan harapan ya bisa melestarikan budaya kita termasuk kalau di Mas Fendi sendiri untuk mensyarkan nilai-nilai kebaikan karena semua perguruan itu mesti punya tujuan untuk bagaimana membentuk karakter yang baik gitu ya ya itu ya mudah-mudahan terus berkembang ya Amin sejak silat Indonesia ini terus berkembang mampu mengharumkan Indonesia mungkin ada eh pesan yang disampaikan untuk ya kalau pesan saya Mari kita sama-sama melestarikan budaya kita ini dan kita kalau bisa ya kalau bisa kita berusaha gimana caranya masuk olimpiade deh karena itu juga apa keinginan dan kecita-cita saya walaupun saya sendiri tidak bisa ke situ oke oke mudah-mudahan tercapai dan itu saja kurang lebihnya mohon maaf jika ada sesuatu yang salah saya mohon maaf dan saya kalau ada sesuatu yang salah mohon dimaafkan sama saya juga ya saya memang maaf jika manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bunga sepasang dan salam pencah silat